Menjadi CEO muda di tengah masa perkuliahan, siapa bilang tidak bisa. Menciptakan perubahan besar dalam usia muda yang dimulai dari mimpi sederhana dan berubah menjadi runtutan usaha yang membuahkan hasil. ITS, sebagai kampus yang berfokus dalam pengembangan teknologi, ikut berkontribusi dalam melahirkan pengusaha-pengusaha muda di Indonesia. Melalui seris ini, kita akan berkenalan dengan para CEO muda dari kampus berjuangan. Kira-kira, siapakah CEO muda pada episode pertama ini? Oke, halo semuanya. Kenarin, nama aku Singga Adiansah. Saya dipanggil Mas Singgi. Saya dari tempat teman teknik komputer, angkatan 2020, CEO dan founder dari Include Technology. Oke, yang saya bangun startup-nya itu namanya Include Technology. Ini sebuah startup and one smart art solution company, yang dimana kami itu fokus untuk deteksi dan prediksi kerusakan mesin di industri. Jadi, kami punya tech plan, change downtime to profit. Jadi, kami fokus memberi solusi-solusi ke industri untuk masalah deteksi kerusakan mesin, terus prediksi kerusakan mesin, dan planning untuk maintenance dari mesin-mesin di industri. Ya, kami punya visi dan misi ingin membajukan Indonesia melalui ekosistem teknologi IoT dan praktik analitik. Untuk mencapai visi-mesin tersebut ya, kami punya produk ekosistem yang namanya Include Product Ecosystem. Sebuah ekosistem IoT untuk mengatasi downtime mesin di industri tadi. Yang mana kami punya dari ekosistem itu, punya tiga produk. Yang pertama ada Include Box, smart IoT device yang plug and plug and plug and customable. Kemudian ada Include Gateway, network gateway untuk integrasikan Include Box ke internet. Dan yang ketiga, Include Apps, platform, IoT untuk monitoring kondisi mesin, untuk notifikasi kerusakan mesin, sampai kita bisa melakukan prediksi kerusakan mesin di masa depan. Sehingga sebelum merusak, kita bisa melakukan action untuk mengurangi downtime, melakukan cost efficiency, dan tindakan lain untuk mengoptimalkan maintenance cost. Latar belakangnya, karena mungkin dulu sebelum dites, saya basicnya SMK, turusan TKJ. Dan dari situ saya sudah mulai belajar sebenarnya waktu itu tentang IoT. Tapi waktu itu sebenarnya tidak ada kepikiran bangun startup. Nah, baru ketika masuk ke ITS, ternyata di ITS itu kita sangat difasilitasi ya. Ada banyak program-program pembinaan startup, bahkan kita bisa didani juga dari ITS. Dari situ mulai ketrigger kami untuk mengembangkan startup. Nah, kebetulan waktu itu, di awal-awal latar belakangnya itu kita sempat ikut lomba, dan kita juara juga di salah satu kompetisi IoT. Nah, ternyata setelah lomba itu dipublish sama ITS. Di publikasi, di media, dan ternyata ada tuh perusahaan besar, salah satu perusahaan besar di Indonesia, BUMN juga, yang tertarik dengan produk kita, dan akhirnya dibeli. Nah, jadi itulah latar belakang awal mulanya berdiri-nya ikut. Setelah itu kita terus inovasi untuk mengembangkan produk-produk yang dibutuhkan oleh market. Seperti itu. Waduh, kalau berapa kali, jujur lupa ya. Cuma mungkin yang menurut saya berkesan, di tahun pertama kita itu, yang tadi saya singgung di awal, itu kita menang yang namanya International IoT Challenge. Waktu itu, kebetulan timku juga masih angkatan pertama semua, angkatan Mabah semua. Menter dua, Alhamdulillah langsung juali tiga. Langsung juali tiga. Nah, hal itu bisa terjadi karena kita kolaborasi ya. Nggak hanya dari departemen saya, tapi ada departemen lain juga. Terus, mungkin setelah itu, yang cukup berkesan, tahun selanjutnya kita Alhamdulillah juali satu keberusahaan mahasiswa Indonesia atau KMI Award. Yaitu dari Kemendikbud juga, kita juali satu di kategori Ketengdug Keterapan. Nah, di tahun 2022, itu kami juga Alhamdulillah juali satu lagi, KMI. Nah, tahun 2023, kami nggak mau ikut lagi. Karena nggak enak lah, udah dua kali double kill bro. Terus, kata dosen, penting kamu ngajarin temen-temen kamu aja deh, kayak gitu. Nah, ini sangat challenging ya, kalau masalah waktu. Tapi overall, kalau dari saya, saya bagi dua. Jadi, ketika pagi sampai siang atau sore gitu ya, kita-kita masyarakat. Kita maksimalin buat ngejain kuliah. Ada waktu senggang, kita ngejain tugas-tugas. Kalian terus sendiri, tugas-tugas banyak, enak gak kayak. Nah, itu harus maksimalin kita bagi waktunya. Kalau saya bagi dua itu. Padahal saya siang, eh, pagi sampai sore, itu fokus kuliah. Jadi, kalau tugas-tugas, aku kuliahin siang. Setelah sore sampai malam, biasanya fokus ke saatnya. Dengan seperti itu, jadi kita nggak, nggak panikan. Karena, tahu lah, udah ini waktu untuk kuliah, siang-siang gitu ya. Kelaharin semua, soalnya udah selesai semua, baru ngejain yang saat. Sejauh ini, tips itu cukup work sih buat saya. Cuma, mungkin untuk teman-teman, ya perlu adaptasi juga kalau mau. Wah, kontribusi ITS, sangat besar dan banyak sih buat saya maupun tim maupun setarafku ya. Karena aku rasa, without ITS, I'm nothing lah. Include juga mungkin nggak ada kalau tambah ITS. Karena di awal dulu, kita merasakan bener-bener ketika kami awal, produk tadi dibeli ya, sama market, itu terus langsung respons dengan baik. Kita langsung dibina banyak program pendidikan yang kita dapat, baik dari dosen-dosen ITS maupun dari praktis yang diundang sama ITS. Bahkan setahun tuh, kalau nggak salah, di atas ada dua program besar perusahaan. Nanti kalian bisa cari sendiri. Dan juga, nggak hanya pembinaan ya, kita dikasih pendanaan juga. Itu penting. Dan itu cukup besar. Kalau tentangan, tentu sangat banyak ya. Cuma kalau saya dan tim ya, saya selalu mengahankan bahwa tantangan terbesar kita adalah diri kita sendiri. Jadi, ya, ketika jalan startup, pasti banyak sekali tantangan. Kalau misal, oh, masalah tentang produk, research, dan seterusnya. Terus ada masalah tentang finansial juga pasti. Ada masalah tentang marketing. Tapi sebenarnya, masalah-masalah tersebut itu bisa kita atasi kalau kita bisa terus improve diri. Kita perbaiki diri terus. Itu kuncinya sih. tantangan terbesar adalah itu. Jadi, kadang aku tantangannya ya, aku kadang males gitu kan. Ketika males harus inget-inget lagi itu. Wah, why aku mulai ini? Ketika aku udah mulai ini, berarti aku harus selesaikan. Dan dari situ, tantangan itu bisa kita lewatin sih, jauh ini. Alhamdulillah. Harapannya, tentu, untuk Incry Technology ya, kami punya mimpi yang sangat besar untuk entektologi. Bahkan saat ini kami sudah sangat memikul beban yang cukup berat, baik dari beberapa apa namanya, stakeholder, maupun orang-orang besar di Indonesia yang menitipkan kita, ayo terusin, jalanin, terus Include. Jadi, harapan kami ke depan Include bisa kontribusi yang banyak untuk Indonesia ke depannya. Kami pengen one day ketika Indonesia itu maju, ada salah satu perusahaan yang namanya Include Technology itu berkontribusi besar untuk masyarakat Indonesia khususnya di bidang teknologi IOT. Aku ingat betul beberapa bulan lalu, aku dipesanin salah satu dekan di ITS, beliau berpesan ke saya bahwa bisa gak sih, kamu buat lagi 10 anak seperti kamu. Nah, saya harap dengan adanya podcast ini itu adalah salah satu langkah saya untuk melujukkannya. Jadi, semangat buat teman-teman. Aku sangat yakin ya dengan kita mencoba untuk create company, startup ketika mahasiswa, banyak sekali opportunity yang bisa kita ambil. Baik itu, kita bisa lebih mendalam ketika resort, kita lebih berpikir product-oriented, kita bisa berpikir hirasi ke industri, bahkan kita bisa menghasilkan suan dari situ, teman-teman. Jadi, aku rasa benefit-benefit itu sangat bisa kita maksimalkan ketika kita membeli jalan untuk jadi entrepreneur. Walaupun mungkin itu gak mudah, tapi aku rasa itu selayak diperjuangkan untuk mewujudkan Indonesia emas, untuk mewujudkan Indonesia maju ke depannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih.